Intro Aku kamu dan Vespa Beberapa waktu yang lalu Gue mencari sebuah motor Untuk gue taruh di Jogja Jadi gue kan Lagi bikin rumah tuh di Jogja Jadi gue mau ada kendaraan tuh Vespa Vespanya antara sprint Atau enggak VBB Nah akhirnya gue dapet VBB Sekarang lagi mau di restorasi Sebentar lagi mau dibongkar mesinnya semuanya Karena gue gak tau kalau mau gue restorasi di Jogja Gue gak tau tempatnya di Jogja tuh dimana restorasinya Jadi akhirnya gue restorasi dulu di Jakarta Dan kebetulan gue juga mau ngechat juga Bengkel chatnya belum dapet Ikutin aja perkembangannya Namanya Vespa nya Darsini Itu gue kemarin buka polling di Instagram Ada yang ngasih tau namanya Darsini Darsini bagus bang gue liat Artinya juga bagus tuh Artinya tuh pekerja keras Terus Wibawa atau apa-apa gitu Terus ada singkatannya juga Mondar mandir sana sini Wah cek Sekarang gue mau ke bengkel Ini Vespa yang belum pernah gue review Ini belum ada namanya juga Ini tahun berapa gue gak tau Lupa pokoknya Joglok aja di rumah Gue gak tau belum pernah gue apa-apain Baru gue kasih aksesoris-aksesoris Steel motor nih Semuanya nih Steel motoran gitu Jadi Nah ini kenapa gue ganti Sparkboard PX Karena Trimnya ini gak cocok buat Excel Jadi gue ganti Ini semuanya full ori ya Tahun 91 apa 95 gitu Ini full ori semuanya Juga tangan pertama Cetnya juga gak ada sepet Gak ada last Ini bagus sih sebenernya motornya Cuma gak pernah gue pake aja Oke Sekarang kita langsung ke Bengkel Pak Ali Karena motornya ada disana Kalau hujan kita naik mobil Tapi kayaknya belum hujan Kita naik Vespa Oke Let's go ya Sampai ketemu lagi di Pak Ali ya Akhirnya kita naik mobil guys Hujan guys Ini kita langsung menuju ke Bengkel Udah nyampe sebenernya Deket banget dari rumah gue Tapi kalian gak usah kesana lah ya Nanti rame pengennya Kalau mau merame Perhatikan dampaknya Gue lama ya Vespa nya Tapi gak apa-apa Kalau sesekali-sekali gak apa-apa Cobain di Ali Vespa Yuk kita turun lah Let's go guys Ali Vespa Tuh Dia namanya Ali Vespa Tapi dia ahli juga sama Vespa Ini Udah lama sih gue Suka ngebengkel disini nih Ini Vespa gue juga nih guys Dulu Tapi udah dibeli Sama Pak Alinya Warnanya Dari gue emang udah kayak begini Tapi sekarang jadinya Rasanya emang enak banget deh Sekarang kita Lihat Bebe awas ya Nyeberangnya Tati-tati disini ya Oke guys Pak Supri Bajain patak Ini Pak Ali Owner Owner dan direktur utama Mas siapa? Mas Sito Mas Sito Pespa nya mana? Bagong Nah ini dia Ini dia namanya Darsini Teret Darsini Teret Mas Sama sekali belum tersentuh Sepertinya Darsini ya Ini dibawa kesini nih Buat dibongkar semuanya Jadi tukang Nanti mau ngechat Di Daerah sono Jadi mesinnya Direstorasi disini Gedek banget tuh Sama ngeliat Trisplank dan lain-lain nih Kok bisa begini ya? Saya juga baru ketemu itulah Trisplank begini ya? Iya Ini unik nih Trisplanknya Lihat tuh Kayak ditembak-tembakin semua Di tengah-tengahnya Gak tau gue Pake Trisplank apa Sepertinya kayak bikin sendiri gitu ya Iya tapi kok rapi Ya mungkin Ya aku masukkan ya Mungkin udah ada yang jual Seperti ini sekarang Baru kali ini ya Tuh Ininya Ini Emang aslinya ada yang seperti ini ya Tapi gak enak makanya Gak tau kenapa ini Terus ininya aja begini tuh Emang ini kayaknya bahan Iya Pak ya Tapi kok dia rapi ya Ini juga tuh Tuh Iya bener Tuh Lihat Bikinannya sih Kalau menurut gue bagus ya Mepet banget guys Mepet banget Jadi bikin dulu Baru dikrom gitu Iya Pajak hidup Pajak hidup Iya Pajak hidup Gak tau nih Jadi kita beresin mesin-mesinnya Perintilannya terakhir aja Yang jelas Mesinnya dulu ya Yang harus diganti apa aja Soalnya perintilannya Kayaknya banyak ya Yang mau diganti Kayaknya Tapi mudah-mudahan gak Semoga bodinya juga Bagus ya Itu urusan Tukang bodi Nanti Pak Ali nih Pak Ali sekarang umurnya berapa Umur 66 66 Iya Berarti lain tahun 55 Saya kesini dari tahun berapa pak Saya kesini Tahun berapa kira-kira ingat gak Sekitar 2005 2005 Ini 2000an lah 2000an Kalau saya buka disini 95 Iya Kalau gue sih Kalau gue lupa Pertama kali kesini tuh Gue lupa Tapi dari pertama kali gue kesini Sampai sekarang Masih begini nih Posisinya nih masih kayak begini Tapi zaman dulu nih Yang maksudnya tahun-tahun 2000an itu Pespa dia banyak dipajang di sana Di sana kasih kosong dulu Iya Duh Disitu tuh banyak tuh Sampai Pespa-pespa dia yang tua-tua Juga dipajang di sana Sekarang Udah diumpetin guys Takut ada yang nawar Itu masih ada dua mas Tahun tua Banyak dia PNB 1 sama PNB 3 Ingat Pespa pertama saya gak Pak Yang di bengkel Yang saya bawa kesini Mas maaf ya Pespa pertama saya yang saya bawa kesini Ingat gak Saya malah udah gak ingat Kalau ingat tuh malah lambreta Yang lambreta gajah itu Aduh tuh Itu Disini lama banget ya Iya Karena dulu kan Ngambil itunya Partnya Partnya itu ke Inggris Kalau gak salah ya Iya Jadi kalau sebulan baru nyampe dia Sebulan Jadi gue pernah punya lambreta gajah Gue inget banget nih Gue taruh sini Dicet sama Pak Ali Warna abu-abu ya Pak Ini polisi Di Jok Polisi Terus Karena nunggu partnya Gue beli langsung di Inggris Lama nya ya Pak ya Terus punya lagi SS Betul SS tuh larinya Bursut lah kayak Sudah gak ada yang Ngelawan tuh SS tuh lawan Larinya Gak tau kemana itu Pak Dibeli Pak Sama Juragan Tanah Abang Tapi hasilnya Jadi rumah saya yang sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Kalau SS dipajang disini ya Pak Ya Mampir mulu orang Orang gak ada Di Jakarta Dulu kan masih jarang Jarang-jarang banget Yang beredar SS tuh Dulu cuma ada dua Yang satu di Kemang Dan punya Mas Melky dulu Jadi kalau memahamnya itu SS Mangkal di depan sini nih Wih orang ya Pak ya Orang Udah bedain nih Berhenti berhenti Ada juga di bilang Ini Itu Dimodifnya dimana Masa dimodif Pasal asli Jadi gue tuh di Apa Di bengkel Vespa Pali ini Udah Berapa Vespa gak keitung Lah udah gak keitung Saya udah lupa Ya yang inget yang bagus ya Wah berdata gajah SS PTS yang biru malam Iya bener PTS aja Dari gue bujang Sampai gue udah nikah Sampai punya anak Sampai punya anak dua Makasih ya Pak Lia Ya sama-sama Titip dari sini ya Oh oke Ini namanya Supri nih Supri Dari tahun berapa Megang Vespa saya 94 Lama banget Iya Orang Nginget-nginget ya 94 perasaan Mas Pri Vespa yang paling nginget Apa Vespa saya disini Douglas Douglas Kalau Mas Pri Ingatnya Douglas Iya Douglas lah sama Lampreta yang aneh itu Oh iya Si Douglas juga nih Sempet mangkal disini nih Lama Dua biji ya Dua biji mangkal disini Setiap orang lewat juga berhenti-berhenti ya Iya Paling indah itu 12 Wih Ini sampe Sampe ngeliat Bukunya Ngeliat itu Karena memang susah banget ya Iya Lampretanya yang liat bubunya tuh Yang susah Lampretanya tuh Karena ini bikin Vespa ya Begitu ada lampretanya Sebenernya gak mau nerima ya Iya Lampretanya Lampretanya aneh Lampretanya katanya Lampretanya aneh Karena Lampretanya besar itu Iya Mesinnya kayak mesin jam Nah sekarang Mas Pri ini Terkenal nih Kalau di daerah Bambu Hapus nih Sama orang-orang Vespa Ada terkenal Di bengkel sini guys Sampe nolak-nolakin orang Percaya gak Ini emang sombong-sombong mereka nih Jadi mereka gak mau Gak mau Apa Ngumpulin gitu loh Kebanyakan Jadi makanya Vespa-Vespa orang Jadinya di luar Mendingan ditolak-tolakin dulu Dia lebih baik seperti itu Jadi bagus Klik komen Yang penting bengkel ini Jujur Sama terpercaya Udah cukup loh pokoknya Thank you guys Thank you mas Pri ya Oke Terima kasih Hujan reda Hujan reda Nah sekarang kita ada di rumah Vespa nih Kita sekarang ngeliat dari sini Sub indo by broth3rmax